Hari ini saya akan kasih tau teman-teman semua tentang sebuah rahasia Hai guys, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan kami Bule Amnes ya Hari ini saya akan kasih tau teman-teman semua tentang sebuah rahasia Yeay rahasia, rahasia tentang bagaimana dan kenapa gigi orang Bule itu bersih dan bagus-bagus Mungkin selama ini teman-teman ada yang penasaran kenapa gigi orang Bule kelihatannya bagus-bagus Apa memang mereka terlahir seperti itu atau tidak? Nah hari ini kita akan bahas itu ya Oke guys, jadi Bule itu tidak terlahir dengan gigi yang sempurna ya Tetapi begitu gigi mereka tumbuh sekitar umur 1 tahun Dokter anak sudah menghancurkan untuk membawa mereka ke dokter gigi Nah bagi saya ini terlalu berlebihan Jadi saya dan Chris sepakat untuk tunggu sampai mereka 2 tahun I mean come on, kita di Indonesia aja gak pernah ke dentis kan Kecuali kalau kita sakit gigi Anyway, hari ini saya akan bawa Josh dan Zach untuk cek gigi mereka ke dentis Oh ya guys, hari ini saya juga mau cerita pengalaman saya dengan dokter gigi di Amerika Jadi kami sudah beberapa kali ganti dentis ya Karena mereka itu suka aneh-aneh Dan setiap kali kami ganti dentis mereka selalu menemukan gigi berlubang Aneh gak sih? Gigi yang mereka bilang berlubang itu sebenarnya sudah ditambal oleh dentis sebelumnya loh Tapi kalian mengerti lah ya Mereka juga mau uang Pokoknya kalau udah urusan dentis ya guys Sayang pun Saya sudah menghabiskan ribuan dolar di dentis Meskipun sebenarnya kami juga menggunakan asuransi loh Tapi ya gitu deh Tapi tentu saja ada juga ya dentis-dentis yang baik disini Oh ya guys, kalian mau tau cerita yang paling gila dengan dentis kami Nah saya itu ditelepon kan katanya ada treatment Yaudah kan biasanya kan gigi berlubang aja yang treatment kan Jadi saya kesana Kalian tau gak ternyata saya kesana itu Saya sudah baringan gitu Udah mulai dikerjakan giginya Kalian tau apa yang terjadi Ternyata gigi saya dijabut bo Gigi yang paling bungsu lagi Ya ampun Anyway, ceritanya sampai disini dulu ya guys Kita udah hampir sampai Oke guys, jadi tempat ini adalah tempat khusus untuk anak-anak Kalau disini dibilangnya pediatric dentis Jadi tempat khusus dokter gigi khusus untuk anak-anak Nah ini tempatnya cukup nyaman sekali ya Cukup keren menurut saya Karena disini Apa namanya Sambil anak-anak dikerjakan giginya gitu Di atasnya itu ada TV Jadi dia bisa sedikit terhibur Sedikit nyaman saat giginya dibersihkan Hari ini Josh dan Zach cuma appointment biasa Untuk pemeriksaan gigi mereka Ini diadakan setiap 6 bulan 6 bulan sekali Jadi 6 bulan sekali itu Saya harus membawa Josh dan Zach Untuk mengecek gigi mereka Nah ini giginya akan dibersihkan dulu Baru kemudian nanti dokternya akan datang Dan mengecek Ada apa dengan gigi mereka Apakah semua baik-baik saja Ataukah ada yang perlu ditambah atau bagaimana Oke kita tunggu ya Nanti saya kasih tau teman-teman hasilnya bagaimana What is that? Is that you? Is that you? You see that? You see You see You see Yeah ya Oke, Sek sudah selesai dan gigi dia baik-baik aja Sekarang giliran Joss Nah, Joss itu di samping sini Oke, kita akan tunggu hasilnya Sek, what you watching? Sek, what you watching? Nah, jadi yang ini adalah dokter giginya dan menurut pemeriksaannya giginya Sek, semua aman-aman aja Nah, yang ini guys ini hampir bikin saya pingsen di tempat Si Joss itu katanya ada tiga belas, tiga belas guys gigi berlubang, masuk akan gak sih? Aduh Jadi guys, kita dikasih lembaran ini dan disini diuraikan biaya yang harus kita bayar, tapi tentu saja saya tidak percaya semua ini dan saya akan meminta pendapat dari dokter lain Saya merasa bahwa ini adalah cara dokter ini membalas dendam ke saya karena saya tidak mau membayar X-ray ekstra yang mereka minta kan dari asuransi menanggung biaya X-ray sekali setahun tetapi dia mau melakukannya dua kali setahun dan itu berarti saya yang harus membayar X-ray yang kedua itu kan Saya juga tanya ke dia berapa kali X-ray di pelurukan dia bilang satu kali setahun jadi buat apa dia mau X-ray dua kali kan ya? Nah, di dalam lembaran ini guys juga termasuk gigi yang tinggal beberapa bulan lagi jatuh kan Joss sudah enam tahun ya jadi sebentar lagi giginya mulai jatuh jadi akhirnya kami berkunjung ke dua dokter lainnya dan mereka juga bilang bahwa gigi-gigi yang mau ditambah itu tidak masuk akal kata dokternya buat apa menghabiskan uang untuk gigi yang sebentar lagi akan jatuh dengan asuransi saja pembayaran yang harus kami tanggung sekitar Rp12.404.000 guys seandainya kami tidak punya asuransi biayanya akan sekitar Rp28.000.000 jadi aku dan Chris sepakat untuk menambah dua gigi saja yang memang kelihatan bolong jadi langkah selanjutnya saya harus membuat appointment untuk penambahan gigi Joss nanti kalau sudah ada appointment nanti akan saya update lagi ya guys hi guys jadi hari ini kita akan antar Joss ke dentist untuk tambah giginya kita akan perangkat dekat aja sih dari rumah cuma mungkin 10 menit ya tapi karena sek dan Joss tidak boleh ikut jadi saya akan drop sek dan Noah saya akan drop sek dan Noah di rumah tantenya kebetulan kakaknya Chris itu tinggal di dekat dari kita sih bisa jalan kaki 15 menit dekat aja kalau dry kalau dry paling 2 menit sampai jadi kita akan drop sek dan Noah baru antar Joss ke dentist untuk tambah giginya oke 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 guys jadi kurang dari 2 menit ya kurang dari 2 menit kita udah sampai di rumah tantenya Joss jadi kita akan drop sek dan Noah disini terus kita akan lanjut ke dentist oke guys oke sek kita di rumah dekat banget sih dari rumah oke kalau begitu kita drop mereka dulu ya oke sek weee hi Noah hi do you wanna get out come on � ay Noah Noah where is your milk where is your milk your milk okay lets go selamat menikmati selamat menikmati oke guys, kita kembali kita sudah drop jadi sekarang kita akan lanjut kita akan lanjut ke dentis selamat menikmati oke 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 kita akan lanjutkan ke dentis oke 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 kita sudah sampai di dentis jadi kita akan turun dan masuk ke dalam ya oke jadi di dalamnya itu kayak begini ada ruang tunggu ada ruang tunggu disini jadi dia agak nervous jadi ini sudah siap guys dia agak nervous di atas itu ada tv nya jadi dia nanti sambil lonton tv sambil di kerja ke giginya sambil ditambah giginya jadi ini sudah siap tv nya ada di atas itu jossi are you ready good job mama is here don't worry you'll be okay right karena masalah privacy di dalam ruangan ini saya nggak boleh ambil video guys tapi diam-diam saya ambil foto guys semua proses penambalan gigi sudah selesai jadi joss sekarang tinggal relax saja sebentar oke so it was an hour treatment and he's all done and he looks okay joss can you smile at mommy no you still sleepy you tired are you in pain is there anything hurt 5.400.000 baru aja melayang masuk ke god guys alright guys jadi kita sudah selesai joss sudah ditambah giginya ya jadi sekarang kita akan keluar rumah ya nanti itu ya saya keluar dari parking laku alright oke jadi itu dia guys disini di Amerika kalau anak-anak umur satu tahun ya sudah disuruh ke dentis gila nggak satu tahun kan baru keluar giginya ya tapi begitulah kalau disini harus ke dentis sejak tumbuh gigi nah jadi apa namanya kalau mereka kalau dentisnya lihat ada satu spot gitu satu titik aja ini baru titik ya guys baru tanda ya baru apa namanya baru baru tanda baru titik itu udah mau ditambah guys dia nggak tunggu sampai bolong dulu nah kalau kita kan ditunggu sampai bolong dulu kan baru ditambah nah disini nggak dilihat apa ada-ada tanda-tanda mau bolong itu langsung ditambah gila kan terus apa dulu saya ingat tuh waktu saya kecil itu saya nggak pernah ke dentis loh guys sampai umur berapa gitu 18-an lah ya waktu gigi saya bolong-bolong baru baru ke dentis nah kalau disini guys aduh super sekali kecil-kecil udah harus ke dentis terus bayarnya juga mahal bok jadi dentis disini cepat kaya guys aduh pokoknya serba deh sampai sedih jadi kalau dulu saya penasaran kenapa gigi orang gula itu putih cantik rapi ya ternyata begitu guys jadi sejak kecil itu mereka ke dentis jadi mereka nggak pernah sakit gigi kalau kita ampun baru umur 6 tahun gigi udah bolong sana sini udah sakit gigi aduh kalian tahu kan sakit gigi itu sakitnya seperti apa dulu ada yang bilang ya teman sekolah bilang yang lebih baik apa sakit gigi aduh bukan bukan lebih baik putus cinta daripada sakit gigi karena sakit gigi itu lebih sakit guys daripada sakit hati aduh oke sekarang kita akan pulang ke rumah dan kita nggak langsung pulang sih ya kita jemput Sek dan Noah dulu di rumah tantenya dan Josh juga mau main-main sebentar di rumah tantenya jadi kita lewat dulu sebentar terus nanti sesudah itu baru kita pulang ke rumah deket aja sih identisnya dari rumah ini kita udah sampai padahal apa nggak terasa ya mungkin baru 2 menit apa ya nggak ala ya mungkin 3 menit tadi ini kita udah sampai lagi oke guys saya mau antar Josh dulu ya nanti kita lanjutkan ceritanya ya guys ya